Intro Untuk kedua kalinya peraih medali emas Asian Games 2018, Ahmad Ziggy Zartesta kembali mencatatkan hasil terbaik multi-event SEA Games. Ziggy yang tampil di kategori kata perorangan putra berhasil mengumpulkan nilai tertinggi dengan menyingkirkan juara bertahan asal Malaysia, Oi Sangho. Sedangkan medali perunggu diraih oleh Karatedo Laos Amka Fongpacan. Ahmad Ziggy yang sebelumnya juga meraih medali emas di kejuaran AKF Uzbekistan, DC Games kali ini juga berhasil mempertajam cartannya pada multi-event SEA Tenggara ini. Sementara itu, medali emas juga dipersembahkan Karatedo Krista Aprilia yang turun di nomor kata perorangan putri. Nilai yang diperoleh Krista jauh melebihi peraih medali emas SEA Games 2017 lalu asal Vietnam, Nguyen Tipung, yang mendapatkan medali perak. Sementara di nomor ini, medali perunggu dibawa pulang oleh Karatedo asal Thailand. Tambahan dua medali emas membuat kontingen Indonesia telah memperoleh 46 medali emas SEA Games. Sebelumnya, target pemerintah DC Games 2019 mengejar 60 medali emas.